Ula ognum anggota polisi ini tidak patut ditiru. Di tengah rekan-rekan yang tengah giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dalam operasi antik, ognum anggota berinisial RA ini malah asik berpesta narkoba. Penangkapan ini bermula saat pihak kepolisian mendapatkan informasi pada Jumat lalu bahwa di sebuah bengkel di Kelurahan Pematang Kandis ada pesta narkoba. Pihak kepolisian berhasil mengamankan YA dan DL yang tengah berpesta narkoba. Berdasarkan hasil pengembangan, pihak kepolisian kembali melakukan penggerbekan di salah satu rumah di Kelurahan Pematang Kandis. Di rumah tersebut diamankan ognum anggota polisi berpangkat Brigadir Polisi berinisial RA dan rekannya MR saat tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam penggerbekan di dua lokasi ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebesar 1,34 kram beserta alat hisap sabu. Yang pasti kalau keterlibatan anggota poli di bidang narkotika ini, kami sebagai satuan poli tidak menang dulu. Kalau dia memang anggota poli terlibat di bidang narkotika, kita tidak tindak sesuai dengan bidana yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Berarti anggotanya diamankan sekarang? Anggota sudah diamankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, semua tersangka dijerat dengan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.